Halo Halo ZBeta, apa kabar? Semoga ZBeta tetap sehat, tetap semangat dan berpunyai tetap semangat. ZBeta saat ini saya sudah berdekat. Biasa kalau RT3 RT3 ya, tempatnya di depan rumahnya Bapak Sumara. Bapak Sumara ini seorang yang memproduksi sirup, tapi sirupnya ini dari bahan yang memanfaatkan kekayaan lokal gunung muria, yaitu berbahan dasar parijoto. Kita ketahui sendiri parijoto merupakan tanaman yang konon katanya itu peninggalan kancing sunan muria. Dia mempunyai banyak manfaat antioksidan yang bermanfaat untuk menyukurkan kandungan gantung. Karena rasanya yang masam itu, Pak Sumara kemudian mengubahnya menjadi sirup agar rasanya ada manis-manisnya gitu ZBeta. Kita akan masuk ke dalam melihat proses pembuatan sirup parijoto milik Pak Sumara. Salam teman saya, let's go! Selamat siang, Pak. Siang, Pak Sumarang. Ya, sahabat, ini adalah Pak Sumarang ya. Ini yang akan produksi parijoto. Sirup parijoto apa ya? Sirup parijoto. Sirup parijoto. Kita akan melihat proses pembuatan sirup parijoto, ya sahabat. Nah, sahabat, ini merupakan ruangan ya, Pak. Ini memproduksi sirup parijoto, sahabat. Ini akan kita melihat tahap-tahapannya, sahabat-sahabat. Bagaimana proses sirup parijoto di sini dibuat oleh Pak Sumarang. Ini adalah parijotonya ya, bahannya yang akan diproduksi menjadi sirup parijoto. Yang masih ada tanggainya ya, ini tanggainya. Beli lagi dari petani ya, Pak? Ya, langsung dari petani. Sekilu berapa, Pak? Satu kilo seratus ribu. Oh, seratus ribu. Lumayan malah juga ya, Pak? Iya, lumayan bahan-bahannya malah. Dan ibunya ini proses apa nih? Ini sebelum kita olah, kan kita potong-potong biar nanti lebih mudah, Karena abis dipotong-potong, baru kita cuci. Oh, gitu. Abis dicuci, nanti baru kita halusin, kita ambil airnya. Pindah ke tempat gitu ya, sahabat-sahabat ya. Biar pencuciannya enak. Terus masuk ke proses pencucian, sahabat ya. Setelah diracang-racang atas, terus dicuci ya, sahabat ya. Pakai air. Dicuci, dibawa ke sini lagi ya, sahabat ya. Mau di apa ini, Pak? Dihalusin ya? Dihalusin ya? Iya, nanti kita ambil sarinya. Ini udah dimatin ya, sahabat ya. Ini terus disaring ya, Pak. Sahabat ya. Biar sarinya turun ke bawah gitu ya. Dendrut dan diperas ini jadinya kayak gini ya. Saya ikutkan ini. Sarinya dari Parijoto ini. Ini terus proses apa, Pak? Ini kita langsung kita rebus. Oh, oke. Ini mau direbus ya, sahabat ya. Ini setengah liter. Oh, itu setengah liter ya. Ini kan masih muncul ini ya, undapan. Undapan. Biar undapannya gak ikut. Rencana berapa liter, Pak? Ini kita 3 liter. Oh, 3 liter ya? Oh, 3 liter air syari itu ya? Iya. Oh, oke. Ini udah 3 liter ya? Iya. Ini udah 3 liter ya, sahabat ya. Ini udah nanti akan dimasak. Dan ini memang ampas-ampasnya masih disaring lagi, sahabat. Biar ini bener-bener murni sarinya, Pak ya? Iya. Itu udah nyalakan apinya, sahabat ya? Ini kita tubis sampai air yang mendidik. Setelah itu? Mendidik, akan keluar gulanya. Gulanya itu kita saring dulu. Setelah itu baru kita masukin gula pasir. Oh, ini gula pasirnya ya? Ini, Pak, itu tadi kan 3 liter sari parijoto ya? Gulanya berapa? Gulanya 3 kilo. 3 kilo? Banyak banget, Pak. Itu biar kenapa sih, Pak? Ya, ini memang kita terpaksa 1 liter air sari parijoto. Itu 1 kilo gula pasirnya. Oh, gitu ya? Kalau nanti kebanyakan gulanya kan, kita rasanya kas parijotanya hilang. Oh, ini udah berubah warna ya, Pak? Ada warna-warna yang beda ini apa? Iya, ini sari buah yang masih agak endapan-endapan. Itu kalau kita masak, dia muncul ke atas. Ini nanti yang kita saring. Karena ini yang kalau tidak kita saring, kita ambil. Untuk ketahanannya nanti tidak bisa terlalu lama. Proses apa, Pak? Ini kita saring buinya. Oh. Kita ambil. Nah, ini satu diambil buinya. Ini terus diaduk ya, Pak? Iya, diaduk-aduk. Biar gulanya mencayang. Setelah jadi, nanti didemin biar dingin sekitar berapa jam, Pak? Biar dingin. 3-4 jam. 3-4 jam setelah dingin ya. Pemasakan itu sendiri butuh berapa jam, Pak? Pemasaknya 4-5 jam. 4-5 jam. Terus didemin sampai... 3-4 jam. Tidak sampai pacau dan jadinya seperti ini, sobat. Ini adalah proses pengemasan sirup parit joto milik Pak Sumarun. Ini yang ukuran kemasan berapa, Mas? 250 mili. Oh, 250 mili. Iya. Pasang nabil ya? Iya. Ini yang nabilnya. Saya pakai. Ini ukuran kemasan yang berapa ini, Pak? Itu yang 250 mili. Nah, harganya? Harganya 50-60. Nah, kalau yang ini, Pak? Ini harga 2-60-70. Ini ada yang gede nih. Kalau ini harganya berapa, Pak? Ini ukuran 600 mili. Itu harganya 90-an. Oh, ini. Sampai 100. Sampai 100. Ini kedeluar saya lumayan lama juga ya, Pak? Expired-nya. Expired-nya bisa sampai 8-9 bulan. Sejak kapan, Pak? Sampai menurut saya sirup parit joto? Awalnya 2015, kita sudah belajar itu. Untuknya, membuat sirup parit joto. Kenapa, Pak? Kalau punya ide untuk membuat sirup parit joto? Awalnya, kita melihat dari buah parit joto. Tanaman parit joto buahnya kan kenal mempunyai banyak khasiat, termasuk untuk ibu hamil dan program hamil. Itu setelah dibuat sirup kayak gini, khasiatnya hilang apa, Pak? Sebetulnya tidak hilang ya, karena kita cara prosedisnya kita tidak pakai maya kebunnya juga. Kita alami dan kita cuma pakai bunda pasir saja supaya itu untuk ketahanan. Biar agak lama, kalau tidak pakai ayam itu, nanti juga berbasis juga. Manfaatnya apa, Pak? Selain untuk kesehatan kandungan, sebetulnya itu bisa menurutkan kadar kolesterol, juga mengobati panas dana, susah BAB. Peminatnya selama ini orang mana? Kita sudah sampai ke Semarang, ke Kendal, ke Jakarta juga, sampai ke Surabaya juga, kita sudah sering kirim ke sana. Dan untuk yang luar Jawa kita sudah sampai ke Kalimantan, di Kalimantan, di Kalimantan, Sulawesi juga ada. Harapan ke depannya gimana, Pak? Harapan kami selain untuk pengembangan produksi kami supaya lebih meningkat, harapan yang lain juga, kepinginnya kita mengatakan potensi lokal atau produk lokal. Dimana yang selama ini hampir punah, kita kembangkan kembali supaya lebih ada peningkatan untuk produk lokal. Karena itu khas muria untuk menguatkan parijoto ini, dan selain itu juga kita bisa, setelah itu meningkat, bisa menambah peningkatan ekonomi dari petani tersendiri, petani parijoto. Nah sebet, kita lihat tadi, saya bertanggung jawab bersama Pak Sumarlanya, seorang yang memproduksi sirup parijoto. Pertanyaan itu tercipta, tercetus karena dia miris melihat setiap akhir pekan. Itu parijoto yang dijual secara biasa itu, secara tangke itu, layu sahabat, dan terbang sia-sia. Maka itu dia berpikir, apa mungkin bisa ya parijoto itu diolah menjadi olah lain yang mungkin bertahan lebih lama. Kalau parijoto, tangke itu banyak kan cepat layu sahabat, sehingga tercetus untuk menciptakan sirup parijoto sahabat. Itu merupakan sahabat, semoga bermanfaat dan bisa mempunyai inspirasi dan mereperti bagi siapa semua. Bila siapa suka, bisa di-like, share, dan tentunya komen di sini. Dan selanjutnya nantikan saya di video-video saya selanjutnya, karena kami kita akan tolong mempunyai informasi yang unik, menarik dan tentunya yang terhari-hari. Dadah, Pak Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya.